Tim Satgas Muarujambi melakukan operasi gabungan di pos penyekatan PPKM level 3 di Desa Berkah, Kejamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muarujambi. Petugas memperketat daerah setempat untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. Seluruh masyarakat, baik pengendara roda 2 maupun pengemudi roda 4 yang melintasi pos penyekatan. Yang keluar maupun yang masuk daerah ini tidak luput untuk diperiksa petugas. Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan persyaratan administrasi yang telah ditentukan melalui operasi penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan TNI-Polri, perangkat desa dan petugas kesehatan. Tidak hanya memeriksa protokol kesehatan seperti penggunaan masker, warga yang diindikasi pun langsung diperiksa dengan melakukan swab antigen. Tidak hanya itu, petugas juga memeriksa dokumen kelengkapan perjalanan warga dan surat apakah sudah dipaksin. Dari kegiatan ini pun dilakukan petugas berhasil menemukan tiga warga yang terpapar COVID-19 usai dilakukan swab antigen. Untuk penyekatan ini, kami petugas kesehatan mengadakan swab antigen untuk yang bergejala ya Pak. Jadi disini ditemukan ada tiga orang yang positif itu daerah Tentino. Satu dari Sungai Bahar Marga Melia dan satu itu dari Kondek Baja. Kebetulan kalau yang memang mereka yang bergejala itu disweb dan setelah disweb mereka dinyatakan positif, kami pihak dari kesehatan mengkoordinasi ke puskesmasnya masing-masing untuk di ajukan isolasi mandiri ataupun untuk di kompisan lebih lanjut yaitu hasil PCR ya Pak ya. Jadi langsung ke menghubungi dari puskesmasnya masing-masing Pak dari wilayah Tentino dan di Marga Melia ini tadi. Warga yang terkonfirmasi pun selanjutnya dirujuk untuk dibawa ke puskesmas tempat asal mereka tinggal, guna mendapatkan perawatan dan diajukan isolasi mandiri. Penyekatan PPKM level 3 di wilayah Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Murojambi ini dilakukan atas dasar instruksi dan pemerintah Kabupaten Murojambi berdasarkan Peraturan Bupati Murojambi No. 51 Tahun 2021. Penyekatan diperketat untuk meminimalisir terjadinya penyebaran wabah pandemi hingga ke tingkat desa. Petugas juga menghimbau untuk mengikuti vaksinasi di sejumlah fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Operasi penyekatan PPKM ini dilakukan setiap hari untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Bagi warga yang kedapatan melanggar protokest pun langsung dilakukan rapid test antigen. Dari Jambi, Untung Iskandar melaporkan.